selamat menikmati yang akan memberi tahu kepada ibu dan bapak faktor-faktor pada risiko hipertensi sebelumnya ibu disini sudah tahu bahwa risiko hipertensi belum ya? belum belum kenapa belum tahu? kan terkisah belum terkisah belum terkisah jadi sini yang menunggaskan ya, parah, bu, faktor risiko itu apa sih yang tidak bisa diubah dan yang dapat diubah itu seperti apa nanti saya dijelaskan disini yang pertama itu yang tidak dapat bisa diubah sebelumnya ibu ada yang pernah setting searching gitu loh mbak, apa sih yang bisa diubah, apa itu kalau bisa diubah? apa itu kalau bisa diubah? yang tidak bisa diubah dengan ketahuan ekonomi tiga tiga ya? ya bisa, salah satunya terus ada juga faktor yang melekat pada menderita hipertensi yang tidak dapat diubah itu ada genetik tadi bener bapak bilang satu, yang kedua ada umur, terus ada lagi jadi suami bener banget terus ada yang tau juga gak resiko yang pernah diubah, eh yang dapat diubah sebelumnya? makan ya kalau makan? kalau makan bisa terus juga ada kayak diet rendah, terus ada merokok, terus polo stressnya seperti apa, ini juga seperti apa, terus berat badan yang berlebihan juga bisa kurang punya aktivitas kayak olahraga ya kalau misalnya penyakit yang kemampil itu sebenarnya aktivitas kemampil simu bukan kenapa bisa seperti itu? wih iya bisa kok boleh hampir kemampil itu? iya kurang lebih seperti itu ya pak, dan sampai sini sudah jelas apa yang saya bicarakan? sudah jelas oke terima kasih sebelumnya terima kasih sudah mendengarkan ke saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggak nyakit ya boleh? nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bapak ibu semuanya pagi ibu kalau belum mau saya menjelaskan saya mau patung lebih sedikit nih boleh jangan lupa bilang cukup ya iya jalan-jalan ke patah amutasi jatuh jangan lupa untuk di KFC jatuh kalau mau deteksi gini jatuh jangan lupa cek temsi jatuh 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 yang pertama pastikan baterai baterai full ya atau masih baru jatuh hasil dari pengukuran pensi darah ini nanti akan keluar hasil ada tiga apa di sini nah untuk yang di atas ini adalah tekanan darah sisol lalu yang di tengah adalah diastol kemudian untuk yang paling bawah ini adalah denyut naging nah hasilnya nanti kita masukkan ke dalam form screening PPM nah itu tadi penjelasan dari saya tentang cara mengukur pensi darah bapak ibu ada yang ingin ditanyakan kak? ee.. paksa amut dari darah tinggi berapa? ee.. biasanya kalau seseorang dikatakan mengalami tekanan darah tinggi itu kalau hasil dari sisolnya itu di atas 140 dan biasolnya di atas 90 seperti itu kira-kira yang ditanyakan lagi? terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi 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 luar biasa petas mama mkr ini ada mati wah 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 oke salam sejahtera bagi kita semua di buku kata sekalian pengenangan dari dokter dunia di rambi dari pemakar tembaga jadi sebelumnya dari ibu saya saya sudah memberikan materi ya pada sore ini saya mau apa namanya melanjutkan tentang materi karena banyak makar-makar penggunaan makifikasi asik dari buku dengan asik tapi sebelum kita melanjut saya mohon eh mengundang ibu-ibu diri dulu kita akan atas ajaran setang dulu tentang setang supaya kita sekalian terlukan capek ya di buku ya oke sekarang akan seperti ini taruh taruh tentang institusi oke jangan di tangannya ya ya kita tekan 1 2 3 4 5 6 7 8 ganti 1 2 3 4 5 6 7 8 oke silahkan dulu nah senang-senang seperti ini di buku nanti juga bisa aplikasikan kepada apa namanya pada nanti lagi ya nanti ya karena kita fokusnya ke pengenaran raka-raka aplikasi asik mungkin itu tadi udah diajarin tentang instalasi ya itu udah saya instalasi ya biar perang ya dia bisa masuk ke dalam aplikasi ya nah sekarang kami udah buatkan lumar screening secara manual aja biar paham ya biar enak dilihatnya kalau pakai handphone kita sedikit agak ribet kalau kita sedikit agak ribet kalau kita sedikit agak tekan aplikasi apalagi di dalam bagian 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 saya akan mengajarkan pertama seperti dalam aktivitas aktivitas ini harus peserta kewarnaan yang kita hasil ini itu kan penyamik ya jadi harus diisi misalnya namanya daya-daya penyakit pulaga gitu ya diabetes hipertensi jantung serbuk pangker kalesenia nah disini ada Hai ada beritanya Hai yang telasennya tadi kalau telasennya ibu tahu pasirnya apa itu adalah satu penyakit yang yang membuatkan darah darah tapi ini benar bahaya sekali kalau jatah terangkap dipilih membawa kainan genetik kalesenya pada bapak yang menggunakan kalesenya juga mencintai anak-anak yang berikir seperti kalesenya begitu terima pada nah kalau menggunakan pelanggan di sini jatuh pelanggan itu yang dimaksud pelanggan siapa ya itu pelanggan hai 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 hai